Sebagai bangsa mual, sebagai orang sulisa, ini hukumnya dia tahu bahwa negeri ini ketika terjadi pertumpahan darah, muncullah inabuki saja perpunyaman. Bung Sofyan Solisa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Karena ketom nomor tiga, biasanya harus tutup dengan yang ketiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketua PDIP Kabupaten Burus Lakan, Pak Wadoli Sanghadi, Pak Arifin Lagual, Pak WMSC, dan semua teman-teman partai politik, pemusung, bunda SMSG yang sama-sama kami hargai. Bapak-bapak, pemuka agama, toko adat, toko masyarakat, dan semua saudara-saudaraku pendukung dan simpetisan SMSG yang sama-sama, bahkan Kota Nambulai yang kami hormati dan kami kintai. Pada kesempatan siang hari ini, saya ingin mengajak kita semua, SMSG adalah kandidat yang selama ini selalu difitnah, dicacimaki, selalu dicat dengan kandidat yang berisiknya dia tidak pernah berbuat apa-apa di negeri ini. Hari ini, saya memberikan testimoni, memberikan sebuah pengakuan hebat bahwa kalau ada yang menyatakan itu, itulah sebuah pembohongan. 10 tahun, 15 tahun yang lalu, ketika saya menjadi anggota dan berdaya Kabupaten Buru, di mana Buru Selatan saat itu mewakili Buru Selatan adalah bagian dari Kabupaten Buru. Saya dan teman-teman, ketika proses pemekaran itu berlancung, kami datang di sini hanya satu jalur jalan ini, dari negeri tabat sampai ke Labuang. Itu pun kalau sudah jam 6 pagi, jam 6 sore, kita takut setan, takut ibis dikitar sana itu. Sebagai orang hebat, sebagai orang besar, dia harus jujur. Jujur terhadap diri sendiri. Orang menjadi pimpinan itu, Bapak Ibu, Saudara-saudara, mau menjadi Udin Amri, itu dia mulai dari keluarganya. Keluarganya sejak terang tidak, keluarganya rumah tangganya baik atau tidak. Tetapi kalau keluarganya rumah tangganya tidak bisa, maka orang mati, dia tidak bisa membangun negeri ini. Ada kandidat yang punya tim sukses viral di media masa kampanye di Desa Nalbesi. Dia bilang apa? Buru Selatan tidak maju. Osepum mata pica, osepum mata taruh di kaki kepala. Kenapa saya bilang itu? Karena kita harus jujur. Bahwa buru selatan ini sama dengan gadis cantik. Yang ketika gadis itu mulai jadi bayi, semua orang tidak pernah mau memperhatikan bayi itu. Tetapi begitu bayi itu dia mulai tumbuh dewasa dan mulai menjadi gadis. Maka orang berlomba-lomba datang ingin meminam dari situ. Padahal mereka tidak sadar bahwa mereka ini adalah burung tahun-tahun. Tahu burung tahun-tahun Bapak. Nanti musim bangga baru dia datang. Nanti musim durium baru dia datang. Empat tahun yang lalu, saya berdiri di lapangan Sada. Dengan cekas, saya menyatakan bahwa Bapak takut tidak membangun. Ternyata, itu adalah pilihan yang salah saat itu. Betapa mau bilang, perpaksudara semua begini. Bahwa hari ini kita harus jujur. Jujur terhadap peliri sendiri. Dan beralih luar biasa. Mulai dari sini sampai ke Waisabah. Orang sudah berjalan enak di atas jalan raya. Tetapi, coba Bapak Ibu, lihat. Desa inat, desa inat kecepatan Pernabuhan. Sudah 21 tahun. Hari ini tidak ada jalan asbar. Lalu berikut. Luar biasa, namun luar biasa punya perkembangan. Dulu ketika saya menjadi yang kuatannya berdiri keupatan buruh. Pegawai yang ada di Peruselatan itu hanya hitung dengan jari. Tetapi hari ini, semua, banyak orang Peruselatan sudah jadi pegawai. Lalu, mau bilang Peruselatan semadu di mana? Harus jujur. Tadi di Bapak Ibu bilang. Kalau jujur itu, tidak bisa memulai dari orang. Memulai dari diri sendiri. Jujur terhadap keluarganya. Jujur terhadap rumah tangganya. Bagaimana dia memimpin negeri ini? Dia memimpin masyarakat banyak. Tetapi rumah tangganya abu hadul. Rumah tangganya tidak sejahtera. Tidak bisa. Itu, lalu agama bilang. Oh, saya gak sepatul, saya berumah dolo. Baru saya gak sepatul orang lari. Lalu, ada juga kandidat yang dia bilang begini. Eh, para mpun saya bisa pimpin di negeri ini. Astagfirullah wu'lajim. Malajar sejarah panggal-panggal. Sebagai bangsa mual. Sebagai orang sulisa. Ini hukumnya dia tahu. Bahwa negeri ini ketika terjadi pertumpahan darah. Munculah. Ini bukis saja. Perempuan hebat. Kalau hari ini ada bangsa mual. Yang mencapikan ini. Insya Allah dia akan berhadapan dengan leluhur. Artinya apa? Dia tidak melakui eksistansi. Seorang hebat. Perempuan hebat. Kita mau bilang, permasudara semua. Bahwa dong itu. Dong datang baru bicara. Nanti kamu ketong jadi. Asal kamu jadi dulu. Kamu sampai saat ada orang ditambah tampak. Di penampaman kamu lari turun. Dia sudah kamu lari pulang. Kamu menang bagaimana? Bapak-Ibu, pesudara sekalian. Tanggal 9 nomor berapa? Nomor berapa? Nomor 3. Satu lagi. Sebelum beta memberikan kesempatan ini kepada beta puncana-teman. Beta cuma mau bilang satu. Para pasudara semua. Bahwa penghormatan orang beruslatan itu tidak pernah lupakan sejarah. Ketika proses pemekaran. Ketika proses pemekaran. Datang saya ada liang. Muka pendek. Muka panjang. Muka bontal. Datang kemarin sini. Lalu bilang beta pengkeping hari ini. Beta pendana hari ini. Atau beta sumbang. Beta pemikiran kosong. Satu di laut di setang pun tampak. Satu di sana di tim pun tampak. Nanti ketika beruslatan sebelumnya begini. Baru dia datang. Dia bilang putra daerah. Hai putra daerah apa? Masih berangkat siapa bernegeri ini? Apa tahun yang lalu? Saya ini orangnya. Yang berdiri bicara suara anak kampung. Saya orangnya. Yang berdiri bicara suara putra daerah. Apa? Saat itu kita bicara putra daerah. Jangan dimana? Jangan jadi pengkhianat. Lalu hari ini. Dia bilang putra daerah. Mau bicara anak kampung. Akan sesengelaku lah Imos. Putra daerah anak kampung sesengelaku. Hari ini orang bicara jujur. Negeri ini telah maju. Negeri ini telah hebat. Itu karena siapa? Karena Bapak Tango. Sulisa. Karena apa? Beliau punya negeri ini. Beliau adalah bagian negeri ini. Maka ketika Bunda Sabitri Malik diharuskan maju. Penggantikan beliau itu tidak salah. Karena ketika beliau meletakkan dasar dan pendaksi negeri ini. Dasar dan pendaksi negeri ini. Sekali lagi. Dasar dan pendaksi negeri ini. Beliau meletakkan roh. Soal bagaimana pimpin-pimpin negeri ini ke depan. Yang lebih tahu itu. Hanyalah beliau. Karena beliau yang meletakkan dasar ini. Makanya pilihannya kepada Bunda Sabitri Malik. Itu tidak salah. Perempuan hebat. Perempuan hebat. Tidak ada satu bangsa di negeri ini. Tidak ada satu. Suku pun atau manusia siapapun. Yang dia tidak menghargai perempuan. Siapa yang tidak menghargai perempuan. Maka orang itu laknat. Perempuan jelas. Ibu Sabitri Malik dan Pak Gensur. Ini adalah keterwakilan. Dua golongan. Satu mewakili muslim. Satu mewakili kristen. Ada. Jadi. Kalau negeri ini. Supaya ada perimbangan. Harus ada Islam. Harus ada kristen. Bagaimana mungkin. Cuma dua satu komunitas. Tidak bisa. Betak kira itu. Yang betak sampaikan. Saya bilang betah-betah ini. Betanya ke betah pemaham mama. Betah-betanya. Bangga kesain. Itu bupat. Bupatinya perempuan. Mau mama bangga kesain. Betul. Tanggal tiga. Tanggal sembilan berapa? Tiga. Nomor tiga. Sekuluh tahun mama-mama. Itu bupatinya laki-laki. Cuma urus pekerjaan laki-laki. Tetapi kali ini. Bupatinya perempuan. Insya Allah. Dia akan mengurus perempuan. Dia tahu. Di rumah itu tak ada cili. Dia tahu. Di rumah itu sangat ada garam. Dia tahu. Anak itu makan apa. Itu karena perempuan. Demikian. Wabarakatuh. Wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton.